Hai działa hai hai yang jadi akhirnya луч Hai bali lagi bersama gua seg Labs yani hai eh kalian dah pasti taulah di Dragon Raja ini kita bisa punya rumah ya dan dan gua lagi mandi nih karena udah sampai rumah dan gua mau review juga rumah gua ya di sini itu ada set set apa aja dan desainnya seperti apa jadi gua lagi di kamar mandi nih guys jadi ini versi gua ya ya mungkin imajinasi juga gimana kita bisa mempunyai rumah sendiri ya Hai enggak tidur dulu Oke ternyata udah tidur ya di hari ini gue lupa jadi kita keluar dulu ini tempat senam ya ini kabin buat anjing buat hewan juga dan ini adalah rooftopnya nah ini adalah cermin dan disitu adalah lemari arsitektur juga ada di lemari di sini ya Nah di sini eh salah jalan gua mau keluar dulu ini guys kita ke latar utama wah ini ada pembantu gue ya cantik juga loh female battle nggak bisa diajak omongan Hai masih hidup sendirian nih belum ada bond belum ada apa-apa ya mungkin karena karakter gua cewek tapi gua nyari cowok nggak ada soalnya pertama udah sampai sini tuh dia anjay jadi kayak gini guys rumah gua ada di tokyo yang btw gua ada di tokyo di server sebelah juga lalu untuk detailnya itu dimana ya kita lihatnya Hai sertifikat nih nah nyaman 4024 baru-baru banget ya baru beli soalnya dulu punya rumah di tanggal 1 itu ngatur renovasinya ribet Oh akhirnya gua jual guys dan gua pindah di tokyo di distrik kembang yang api server 111 nomor 16 nah disini tuh Fernud furniturnya gua kayak ini nah untuk desain di lantai utama lantai pertama gua versinya kayak gini guys jadi kayak gerbang tapi gerbang gede lalu rotasi untuk tembok temboknya itu gua buat zigzag ini dan di latar belakangnya untuk lantai tiga nya gua cuman kasih tembok kasih dinding yang kamar dasar kayak gini kotaan gini dan untuk lantai keduanya itu jadi di lantai satu ini niatnya nanti buat game game party gitulah dan juga untuk nunggu nunggu update-an yang berikutnya ya yaitu kita bisa punya anak disini dengan secara tertentu juga di lantai duanya gua furniturnya kayak gini guys Jadi kalau kalian udah naik tangga dan tangga gua bersebelahan ya naik turunnya itu bersebelahan cuman liwat doang gini udah udah dapet untuk latar depannya kayak gini gua mau kasih yang lebih fantastis lah jadi kayak orang mau nongkrong gitu Hai lihatnya di depan gigi gini jadi nanti di depan ini bakalan gua kasih ya tempat olahraga atau apa di lantai dasar lantai utama itu dan gua besarin kalau lantai rumah yang ini udah berhasil udah wah udah habisem lah deh seperti yang diinginkan mungkin gua bakalan buat latar lagi disini dan latar disana juga jadi kayak villa dan kontrakan gitu ya kalau di Indonesia dan di lantai tiga kayak gini bentuknya guys jadi gua pepetin dikit lagi dan itu furniturnya buat fokus ke kamar jadi di kamar itu bagian belakangnya sendiri ya Nah di bagian belakang sendiri kamar fokus satu ruangan karena gua Solo ya habis itu ada di kamar mandi juga dapur dan ini ini adalah lantai untuk rooftopnya ada di depannya kita ngelewatin daerahnya dan kit kalau kalian naik ke atasnya lantai tiga ini untuk pintunya udah langsung kebuka ya karena juga sama di lantai kedua kita bisa melihat pemandangan yang ada di depan kayak gini nah lokasinya kayak gini bener-bener minimalis lah ibaratnya belum terlalu wah ya budget masih pas-pasan ya karena jarang banget daily sih juga males coy daily mulu itu males banget buka cuman daily AFK dua kayak gitu dan ini adalah rooftop gua rooftop gua buat ya simple ya untuk setnya kayak gini banget lah jadi kepotong-kepotong ini ya bentuk-bentuknya potong-kepotong gini nah banyak banget potongan segi-segi potongan-potongan gini jadi dia enggak enggak langsung satu gabung berapa gitu enggak bisa enggak gua buat kayak gitu dan ini ku buat kayak telinga guys jadi kayak antena lah tapi disini gua menurut gua kayak kayak apa itu kayak kayak telinga jadi rumah ada telinganya gitu Wah keren banget tuh lucu lah bagiku cara bangunnya di dunia nyata gimana coba curut kayak gini kalau melingkar dikitkan ada rongga-rongganya ya jadi beda gitu telinganya bisa didudukin gitu kalau ini nggak bisa didukin dan lihat tetangga-tetangga gua ini loh nih Tokyo guys gede-gede banget rumahnya ini bukan rumah ini udah Villa ini guys rumahnya besar-besar banget gede lah lokasinya keren banget loh ini keren-keren nggak nyangka juga ini game kayak gini bisa kayak gitu loh dan disini juga Wah kalian bisa nikah kerennya itu lagi disitu dan nikah punya anak lagi kalian bisa punya rumah kalian bisa masak bisa main basket main pingpong sepak bola Wow punya pembantu desain rumah insetek in interaksi pada sosial teleponan banyak banget fiturnya ini nah gua langsung aja lanjut ke rooftop ya di rooftop nih kita di sini kalian bisa duduk juga nah kalian bisa duduk disini abis itu kalian bisa ngeliat pemandangan kayak gini guys jadi buat kalian yang suka foto-foto shoot fotografer gitu di game ini Wow aww sem pasti banyak banget yang bakalan suka dengan karya kalian karena fotografer di Dragon Raja itu peminatnya juga banyak banget gitu loh bagi para pecinta otaku wibu wah keren keren top gua juga suka banget soalnya ngeliatin para para Master Master apalagi para Sultan itu kalau membuat keren abis gitu imajinasinya bener-bener liar gitu keren gua enggak habis pikir bisa bisa kayak gitu juga ini guys Hai kalau gua jatuh pun gua kesakitan juga nih Dabrasnya kalau sudah selesai bekerja sampai jam 10 Wow dia bekerja 12 jam kali ya muset lama banget nih Hai ini disini belum punya masakan ya tapi jangan lupa kalian kalau di rumah itu kayak gini guys lampu itu dihidupkan dihidupkan kalian biasanya lihat di furnitur itu lampu jarang banget ya dibeliin gitu karena posisinya yang kurang pes atau gimana kurang tahu juga nah ini buat ayo dance nih cocok buat nah disini kalian bisa ngedance juga ya ngedance di kamar hitung-hitung olahraga aduh ajib banget lah lu lucu banget ini guys ngkocok ngakak aku ini belum lagi kalau kalian yoga nah di yoga nih lihat Wow go go ini udah yoga ini guys tinggal kalian shoot kalian picture juga uap bagi para pecinta fotografer ini fotografer ini cocok banget nih cermin kalau kalian bisa ber kalau kalian mau Photoshop untuk bercerning ya Hai lalu di sini juga ada kaca-kaca pembesar jadi kita zoom nah kelihatan Hai kelihatan fantastik gitu loh mantap kan Hai wah hidupin lampu dulu ini biar kelihatan cerah karena kamar gua gelap ya biru-biru tua setnya Hai jadi nggak terlalu cerah banget kalau di sini tuh Hai Nah kalau kelihatan mau hidupin lampu pun kayak gini loh Ayo kita harus pasang dulu yang kita pasang lampu itu dimana aja abis itu kita pencet cara otomatis bakalan hidup lu 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 waduh kemepeten nih kagak mau dia Hai gua kira mau lu kalau di pojangan sini Hai mana enggak mau anjir Hai enggak apa-apa lah nanti gua renovasi lagi Hai gua nge-zoom kamera ngeliat doang mumet deh pusing sendiri gua anjir Hai nah jadi kamarnya kayak gini ya Hai nih gua belum beliin TV jadi TV-nya nanti gua depin disini ditembok yang ini jadi kalau ngeliat berita itu sambil tiduran melek ngeliat kekiri gitu ada TV-nya itu kan asik banget ya belum gua beliin AC juga disini Hai ngeliatin si anjing ini konsiki dia bubuan disitu belum bisa main ya kalau mau main Wow kayak Harvest Moon dia mau bisa pergi-pergi sendiri ya mantap banget ini buat tempat pencuci wajah muka Hai furniturnya itu banyak banget kalian bisa lihat-lihat sendiri dan buat desain-desain sendiri ya untuk rumah gua sangat minimalis banget guys ada di distrik 11 eh eh distrik S111 kembang api tokyo nomor 36 ya kalau nggak salah lupa gua ya pomin di server 11 ya guys jangan lupa mampir Hai jadi biar bisa kenalan satu sama lain lah yang buat di server 11 ini oke oke so kayak gitu aja mungkin gua mau review rumah gua itu buat kenang-kenangan juga ya guys karena gua seneng banget juga buat desain ini kayak kalian meliarkan imajinasi kalian sendiri sebenernya Hai so kayak gitu aja video kali ini jangan lupa untuk like comment and subscribe channel ini agar semakin terus berkembang Jangan lupa bahagia see you next time and bye-bye bye-bye bye-bye